Halo penonton love indonesia budiman dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimorakan rezekinya amin tim nas indonesia kalah telak dari telan 04 ini harapan menpora kepada sim tayong untuk laga leg 2 sungguh mengejutkan menteri pemuda dan olahraga republik indonesia menpora RI Zainuddin Amali mengomentari hasil laga tim nas indonesia versus Thailand di leg 1 final piala AFF 2020 tetap memberi dukungan kepada tim nas indonesia Zainuddin Amali pun menyampaikan harapannya kepada pelatih tim nas indonesia sin tayong untuk laga leg 2 bertanding di stadion nasiro singapura rabu 29 desember 2021 malam waktu indonesia barat indonesia harus mengakui kehebatan sekuat Thailand pasalnya tim besutan sin tayong itu dibuat tak berkutik karena tim gajah perang sangat mendominasi laga sejak awal terbukti Thailand sukses cetak gol cepat di menit kedua lewat canatip song krasin kemudian di babak kedua tim besutan Alexander Polking itu menambahkan kran golnya melalui song krasin di menit ke-52 supacok saracat di menit ke-67 dan bordin pala di menit 83 hasil itu tentu menjadikan indonesia dalam situasi yang sangat sulit pasalnya jika ingin meraih gelar juara sekuat garuda setidaknya harus menang dengan skor 5-0 atau bahkan lebih di lag 2 kendati demikian menpora Zainuddin Amali tetap memberikan dukungan dan meminta kepada para penggawat tim Nash Indonesia untuk tidak menyerah dia berharap pada laga lag 2 final piala AF 2020 sin tayong memiliki strategi khusus guna membalikan keadaan kita berdoa saja dan realistis kita sudah tertinggal 0-4 berarti kita harus bisa unggul lebih dari itu pada lag 2 pada 1 Januari 2022 mendatang kata menpora Zainuddin Amali dilansir dari situs resmi ke menpora Republik Indonesia Kamis 30 Desember 2021 semoga anak-anak kita tidak patah semangat dan tetap semangat mudah-mudahan di lag 2 ada strategi khusus yang akan dikeluarkan oleh Coach Sintayong tutup Zainuddin Amali sebagai menpora Republik Indonesia ya perjuangan sekuat Garuda masih belum berakhir Indonesia akan kembali bertanding melawan Thailand pada lag 2 final piala AF 2020 dua tersebut akan berlangsung di Stadion Nasional Singapura Sabtu 1 Januari 2022 dan marilah kita doakan bersama semoga tim Nash Indonesia mampu meraih kemenangan di laga final lag 2 melawan tim Nash Thailand bagaimana menurut kalian? jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.